Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku mau bikin tutorial nyatok Seperti yang kalian request Jadi banyak banget yang request Minta tutorial nyatok Pas rambut aku lagi rata kayak gini Sebenernya lebih ke update Cara nyatok aku kayak gimana Sama, hari ini aku mau kasih tau ke kalian Kalo ada produk baru Yang lagi aku suka banget Untuk rambut aku Jadi, rambut aku itu Semenjak aku potong pendek Rontoknya berkurang Cuman aku bingung kenapa gak berkurang banget Karena kan seharusnya kalo rambutnya pendek Lebih gak rontok ya Tapi ini masih rontok Nah, terus aku tuh cari-cari Yang bisa bikin rambut aku tuh Gak rontok, akhirnya aku nemu nih Aku nemu produk-produk dari Natur Nah, kalo Natur itu kan Yang seperti kalian tau, yang terkenal itu Cuman Hair tonicnya sama Shampoo-nya, nah itu tapi terkenal Banget buat rambut rontok kan Nah, ternyata Natur itu cocok juga sama aku Dan aku tuh, aku sekarang lagi coba Gak cuma shampoo sama hair tonicnya aja Tapi aku pake bener-bener semua perawatan rambut dari Natur Karena bagus, cocok kan di aku Jadinya aku pake aja semuanya sekalian aja gitu kan Nah, aku ada conditionernya juga Ini sih sebenernya lebih ke My hair care routine update Bagus banget Cocok banget buat rambut aku rontok Kalian bisa liat, rambut aku kecil-kecil Banyak banget yang tumbuh Ini anak rambut Dari rambut aku yang udah rontok Nah, aku juga pake Hair mask-nya Nah, ini juga bagus Nah, hair mask itu tuh Setau aku, cuman ada yang Bentuknya kayak gini Gak ada yang kayak setempat gitu Setau aku ya Karena aku namanya yang ini Nah, buat hair mask-nya itu Tapi aku suka banget pake yang ini Karena kayak buka Terus pake-pake-pake Buang Jadi gak ngabis-ngabisin tempat juga Dan praktis gitu Pas banget segini Kalo untuk rambut aku ya Yang pendeknya se-atas dada gini Paling pentingnya lagi Yaitu serum rambutnya Dan ternyata Natur punya serum rambut Aku juga baru tau kalo Natur tuh punya serum rambut Dan ini super-duper bagus banget Aku kan waktu itu potong rambut kan segini kan Nah, itu tuh aku jarang banget nyatok Karena kayak Rambutku pendek Terus aku gak perlu nyatok lagi Kayak bener-bener Yaudah, gitu aja Tapi sekarang rambut aku tuh lagi nanggung Lagi segini Tuh, jadi nanggung Kayak rada gelombang sedikit Yang kalian liat Ini aku bisa keramas Ya, kayak gitu Dan aku mulai nyatok rambutku lagi Tapi ya, sebenernya gak Gak dikerli-kerli gitu sih Cuman lurus aja Tapi kan tetep aja kan Nyatok tuh bikin rambut rusak Nah, untungnya aku nemu si Natur Serum ini Sepaket banget sama apa aja yang aku pake Jadi aku happy banget karena Natur ada serumnya Nah, Serum Natur ini tuh membantu merawat Menutrisi dan menjaga kelembapan rambut secara alami Serta merawat kemilau rambut hitam Rambutku itu hitam Jadi ini pas banget sama rambutku Dan buat kalian yang rambutnya hitam Ini pas banget sama kalian Dan buat kalian yang rambutnya rontok juga Wah, ini juga cocok deh Buat kalian yang suka nyatok Nah, sekarang aku akan kasih tutorial nyatok aku Maafkan kalo pas dibuka rambut aku Rada-rada begar Mbak Oke, kalian Tutorial nyatok aku yang baru Sebenernya ini gampang banget dan simple banget Dan aku akan pake serum dulu Aku belum pake serumnya Soalnya dari setelah aku keramas tadi Dan biasain pake serum itu Emang setelah rambutnya kering atau setengah basah Bukan pas lagi basah-basah Jadi lebih Kayaknya lebih ngelindungin deh Setelah aku sih gitu ya Wanginya enak banget Dan wanginya enak banget, sumpah Pasti kan di bayangan kalian kan Menatur tuh wanginya herbal-herbal gitu Nah ini enggak Ini bener-bener enak banget wanginya Sumpah Aku gak bohong Ini bener-bener 100% review dari aku Atasnya jangan terlalu banyak Kalian gini-ginin aja Soalnya nanti Rambut kalian Jadi lepek gitu Apalagi yang rambut-rambut minyak Wuh, jangan pake serum di Atas kepala Oke, let's start Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selesai Tadam Gampang banget kan Kayak bener-bener setelah Pakai produk dari Gak terus semuanya Rambut aku gak ada yang rontok Ini beneran Udah gak rontok lagi rambutku sekarang Dan banyak-banyak akan Kayak banyak-banyak rambut baru Tunggu gitu I'm so happy Nah, kenapa aku gak pernah takut Buat nyatok rambut aku Karena aku selalu pake serum rambut Dan sekarang yang aku pake adalah serum rambut dari Natur Dan ini bagus banget Jadi kayak mau rambutnya dikerli Atau mau rambutnya dicatok setiap hari Itu gak akan kenapa-kenapa Kalo kalian rawat rambut kalian Nah, buat kalian yang rambutnya rontok Aku saranin banget kalian Nih, mulai dari shampoo-nya Aku jelasin ya Shampoo-nya Natur itu bagus banget Jadi dia ngebersihin banget Terus Baunya juga enak Hampir sama sama serumnya Baunya Tapi wangian serumnya sih Karena bahan dasar alamnya itu gingseng Jadi dia bikin rambut gak rontok Terus biar rambutnya halus Kalian harus pake kondisioner Kalo aku sih gak bisa ya Shampoo-an tanpa pake kondisioner Karena akan bikin rambutku keras Atau pusut Jadinya Ditambah pake kondisionernya Nah, abis itu Biasain seminggu sekali Rambut kalian itu Di masker Atau di krimbat Atau di apain lah Nah, kalo misalnya kalian males ke salon Kalian mendingan perawatan sendiri di rumah Kalo masker rambutnya itu gak perlu dipijit-pijit Kayak dia cuma Perlu diusap-usap gini aja Terus Diemin sampe Tuh, cuma 1-2 menit Ini bener-bener simpel banget Jadi aku salin banget kalian buat pake maskernya dari Natur Setelah kalian keramas Kalian ngecek-ngecek rambut kalian pake anduk Terus kalian pake ini Si Terus kalian pake ini Hair tonic-nya Nah, ini yang terkenal bagus banget kan Nah, yang terakhir Ini yang penting banget Apalagi Pasti cewek-cewek sekarang tuh Gak mungkin gak nyatok kan Jadi, buat kalian yang nyatok tuh kalian harus pake serumnya Nih, kalian harus pake serumnya Buat ngelindungin rambut kalian tuh dari panas di catokan Nah, buat kalian yang mau tau semua produk Naturville di mana Nanti aku akan taro di description box Jadi, sekian video aku hari ini Thank you for watching Makasih banget udah nonton video aku Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe account aku Di-subscribe Terus di-like juga video ini Dan tonton juga semua video aku yang udah aku upload Dan kalian bisa komen di bawah Untuk next aku bikin video apa Oke? Bye! See you next video!